Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, aku sekarang mau review satu buah senter yang menurut aku lumayan bagus untuk harga Rp 200 ribuan Senter ini aku beli di toko online beberapa hari yang lalu Dalam kemasannya, aku dapat satu buah senter P160 ini, kabel USB untuk ngecas, dan dua baterai Rp 266.50 sebagai sumber tenaganya Dari penampilannya, senter ini koko teman-teman, enak digenggam, beratnya 624 gram, panjangnya dari ujung ke ujung 27 cm Materialnya aluminium yang pastinya tahan bati, cocok untuk teman-teman yang suka beraktifitas di luar seperti kempi, mendaki gunung, berguruk, pikir jadaronda, dan aktivitas di luar ruangan lainnya Oke, sekarang kita tes seberapa terang senter ini jika diindukan dalam kondisi lampu di rumah aku mati Ini tombol powernya teman-teman Bagus, terang banget Cara zoom atau pemutusannya ini ditarik Seperti ini Ada mode terang Sedang Dan berkedip Nah, kalau yang ini, untuk ngecasnya teman-teman, tinggal colok kabel USB yang ada dalam kemasan key charger, callback, atau komputer Jadi penasaran bagaimana tingkat keterangannya jika di luar ruangan Oke, simak sampai habis ya Nah, ini dia teman-teman keterangan senternya di alam terbuka seperti ini Ya, lumayan lah Untuk harga 200 ribuan, cukup teman-teman Berbeda Ikan thermal Ikan empire Cut 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 selamat menikmati lumayan hasilnya bagus teman-teman untuk harga 200 ribuan keterangan senternya di alam terbuka cukup terang hasilnya seperti ini oke terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan juga share dan juga subscribe ya aktifkan juga loncengnya untuk teman-teman mendapatkan update video dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati